Saya lanjutkan ke pertanyaan tentang saudari Mimin, Abi dan Argi ya Tadi kan saudara saksi menyebutkan bahwa saudara saksi sempat mengintrogasi ya Ketika orang ini ya, Mimin, Abi dan Argi Apa aja sih keterangan yang mereka berikan? Ijin Bapak, kalau untuk masalah keterangan yang mereka sampaikan adalah Saya menanyakan prologis Tahu gak kejadian ini? Mereka bilang tidak tahu Pada saat kejadian berada di mana? Dia bilang ada di rumah Pak, saya gak ada di mana-mana di rumah Terus anaknya di mana kan gitu Yang satu katanya di counter, yang satu di rumah Sebelumnya saksi kenal saudari Mimin? Tidak kenal Apakah ada pertanyaan dari saksi mengenai Selain hal tadi ya maksud saya Kondisi rumah tangga mereka? Ya, saya menanyakan Ibu ini statusnya apa? Saya tanyakan Ibu ini statusnya apa? Dia jawab Pak, saya istri yang kedua dari Pak Yosep Apakah betul Pak Yosep tadi malam menginap di rumah ibu? Betul Pak, menginap di rumah saya Dari malam sekitar jam 9.30 lah Sampai pagi di rumah Maksud saya Kondisi rumah tangganya apakah harmonis atau tidak? Sudah saksi bertanya enggak? Enggak, enggak bertanya tentang itu Pak Hubungan saudari Mimin dengan korban saksi sempat bertanya? Baik atau tidak? Oh enggak Pak, saya enggak pernah Dengan korban amel bertanya tidak hubungan mereka? Enggak bertanya tentang hubungan mereka Enggak pernah tahu ya Pak Selanjut lagi Sudah saksi kan sempat Orang bertanggungan kali melihat Kalau Yosep Dalam bajunya Memakai bajunya ada percakan darah gitu ya Siap, siap Bapak Kemudian saksi mengamankan Baju itu atas instruksi dari Pak Kani Siap Nah Baju itu sudah saksi amankan Dimana? Di Polsek Polsek tempatnya ruangan apa? Ruang penyidik Pak Ruang penyidik apa ruang barang bukti? Yang sebelah itu kemana apa? Bisa saya lihat fotonya Pak? Boleh, boleh Sekalian apa ya? Saya izin mengamankan Pak ya Bapak izin ini ruangan Sewaktu menyerahkan tas Terima kasih Baju itu disimpangin 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 Ia oleh Iden Pak Iden, sorry Maksud saya Baju tadi kan disimpan Di ruang penyidik oleh saksi ya Enggak Pak Kita kan sebentar Pak Disimpangin situ Tim Iden dari TKP Langsung diambil Pak Berapa lama itu jarak waktunya Secara saksi mengamankan Baju terus kemudian diambil Tim Iden perkirasa Datang jam 4.15an lah ya gitu Pak Sore Berapa lama dari Dari pengamanannya Dua jam mana Pak? Dua jam Nah Nah itu kan tim identifikasi itu kan dari Polres ya Polres ya Ada itu enggak dari tim Polres yang turun enggak? Belum pertama Pak Belum itu pertama Nah itu kemudian di lab enggak itu? Katanya mau diambil itu di lab Pak Terus ada saksi dapat berita lagi enggak apa hasil labnya? Itu darah identik dengan darah siapa? Tahu enggak saksi? Tahu enggak saksi? Saksi tahu enggak? Dapat informasi dari pimpinan dari Polres Pak Dari anggota juga Bahwa itu darah identik dengan amel dan bututi Dengan amel dan bututi? Baik Saya kaitkan dengan keterangan saksi tadi yang awal Tentang loga darah itu didapat oleh Saudara Yosep dari mana? Kan gitu ya? Siap Saudara Yosep tadi menurut keterangan saksi Darah itu didapat dari ketika Saudara Yosep masuk ke kamar Ambil kunci ya Siap Betul Nah Saudara saksi bertanya enggak? Mengejar pertanyaan itu enggak? Di kamar situ Itu kamar siapa? Mengejar Pak Saya tanyakan kamar siapa itu kan? Terus? Kamar almarhum Ibu Putih disitu Pak Ibu Putih Iya Nah Saudara Itu setelah Saudara saksi tahu ada mayat di Pagi-pagi itu Sudah saksi sudah punya bayangan gitu untuk menanyakan ke payah Sudah maksud saya itu setelah saksi tahu kalau sudah ada mayat di mobil itu Sudah Pak Pagi tadi kan Saudara terlihat ada Dan Yosep sudah tahu kalau ada mayat Siap Sudah Sudah tahu Saya mau kaitkan begini maksud saya Korban Ibu Tutih Apa? Ibu Amel ini Saudara Korban Amel ini kan meninggalnya di kamar Nah Itu Darah itu identik dengan darah siapa tadi? Saudara saya bisa katakan Ibu Tutih dengan Amel Pak Berarti dua disitu? Siap Saya gak tahu Baru Amel ini hanya dapat informasi Oh itu donat darah kedua almarhum Gak tahu dua-duanya langsung ada Apa salah satu kan gitu Pak Yang jelas Ya udah tahu ya Saudara Nanti kita lihat hasil labnya ya Ya sebenarnya saksi tahu dari siapa tadi? Maaf Kita kan dapat informasi anggota Pak Yang Maksudnya dari Pak Hanir Pak Bukan Pak Pak Posenk Atau dari Pores Pores Pak Dientik dengan itu ya Dientik dengan itu waktu itu Terus kemudian Saudara saksi tahu Berita terakhir gitu Ya dari kan banyak perkembangan di media itu ya Mayat Ibu Tutih itu ada di mana Saksi Pemahaman saksi Tahu dari media itu di mana Ada di mobil Pak Mayatnya itu Pak Di bunuhnya di mana Saksi tahu tidak? Oh gak tahu Awalnya tidak tahu Baik Baik Saudara saksi Tadi saudara saksi jelaskan Tahu adanya mayat di TKP dari PRT ya Siap Betul ya Saudara saksi jelaskan tadi bahwasannya Pintu Sorry Kaca belakang yang terbuka itu besar Besar ya? Itu yang dekat tembok ya Gimana Pak? Kaca belakang yang bagian mana mobilnya? Yang pintu tengah itu Pak? Ya kanan kiri Bila kiri Pak? Berarti yang dekat tembok ya Bukan kesini Pak Kan mobil itu kan mengarah keluar Keluar kesana Ya mobil Yang sebelah sini Bintu kaca ini ya Pak? Sini kanan Kiri kanan ya Iya yang berdekatan dengan rumah Iya dengan rumah Itu maksud saya Nah Diawak saudara sampaikan Kalau saudara adalah Babin saya Babin Kantimas Babin Kantimas Itu tugasnya apa Pak? Keliling kontrol wilayah Bapak saudara saksi bisa jelaskan Ijin Pak Kalau babu Kantimas itu adalah Kadangnya sambang Tadak warganya Bapak Selaturahmi Mencari informasi dari warga Apapun Keluhan masyarakat Ada kejadian atau apa Bisa melapor ke kalian Itu ada jam saudara Keliling Mohon maaf Pak Kalau untuk kunjungan Pak Kami kan pagi-pagi hari itu Muter Pak Setiap Kelilingkungan Misalnya RT ini Main saya sambang ke PRT Cari informasi Di sini ada kejadian apa Keluhannya apa Masyarakat di sini Kayak gitu Pak Dan di hari itu Saudara belum 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 ya masih di rumah Belum Bapak Saya masih di rumah Setengah 8 Ya maka dapat Telepon lah ya Nah ini kembali ke Bercak darah Tadi saudara saksi Sampaikan bahwasannya Saudara saksi melihat Ada noda darah Di baju Pak Yosep ya Menurut keterangan Pak Yosep Tadi saudara saksi sampaikan Bahwasannya bercak itu Tertempel Saat dia mencari kunci Kena dinding gitu ya Siap Bapak Itu maksudnya gimana Dia nabrak tembok Atau gimana Karena kan nodanya Ada di depan Siap Mohon Bapak Saya sempat tanyakan Mempraktekan Bagaimana cara menempel Ini itu Pak Dia mempraktekan Mempraktekan Jadi Kamar itu pas dibuka Pintunya gelap Katanya Pak Dia mencari Kunci pintu itu digantung Di dinding Saya merabak-merabak Kayak gini Nempel katanya Bajunya itu ke dinding tersebut Pak Seperti gitu Keterangan Pak Yosep ya Padahal kalau dia megang-megang Udah tau ada dinding Kok dia maju ya Siap Bapak Gitu ya Iya Pak Saudara saksi Lanjutkan pertanyaannya Nyari kunci itu buat apa Apakah dia bilang Saya nyari kunci untuk buka mobil Karena saya tau ada mayat di dalamnya Enggak Bila-bila ada mayat Dia bilang Saya gak tau ada mayat ke saya Pak Iya Tidak tau Cuma tau setelah dari warga Ada kaki di dalam Baru dia Ramek Tapi dari rangkaian keanehan itu Kan saudara saksi tau nih Apakah saudara saksi melaporkan kepada Atasan saudara Bahwasannya Nih gak Gak nyambung nih cerita Cerita Pak Yosep nih Kok dia sudah merabah tembok Sudah tau ada tembok Kok dia nabrak Siap Terus Saudara bisa lihat ya Bercaknya itu kan kita bisa tau Kalau darah tuh Darah itu kalau sudah nempel ke tembok Tidak terlalu lama tuh kering Siap Kalau nempel ke baju tuh Kecil kemungkinan dia Dia akan nempel ke baju tuh Menurut saudara itu Apakah kena tembok Atau memang terciprat Bentuk-bentuk nodanya Itu seperti apa Bapak izin Saya tidak bisa menyimpulkan Waktu itu saya yang berprediksi Sewaktu pemeriksaan Pak Piling saya waktu awal-awal Kalau dia nempel ke tembok Otomatis noder darah ini banyak Pak Di baju Kok ini kok sedikit Itu yang pertanyaan di dalam Pikiran saya Pak Cuma saya biarkan saja Mengalir apa yang Pak Yosep Sampaikan Saya terima saja Pak Tidak pernah saya Makanya di BAP saudara Saudara sampaikan Bahwasannya itu terciprat ya Bukan terciprat Pak Nempel di dinding Pak Ini saudara jelaskan Dan untuk terdapat Bercak darah Sebanyak dua tetesan Menempel Menempel Di dinding Pak Di sini dua tetesan Oke Siapa Ini terakhir Setelah kejadian Tanggal 18 Sampai hari ini Apakah saudara Pernah bertemu dengan Saudara Yosep Tidak pernah Tidak pernah Sampai hari ini ya Sampai hari ini Pak Cukup Pak Jaksan Cukup ya Sampai hari ini 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 Terima kasih.